Hai wei, aku Kila Siwatang, selamat datang kembali di youtube channel ku dimana kita bisa masak dengan ban sederhana tanpa repot tapi rasanya tetap enak sekali hari ini seperti yang bisa kalian lihat aku mau buat bolu yang super duper cantik sekali ini ini udah cantik, enak, bahannya juga gampang kali dicari, ini mudah kali dibuat dan seperti biasanya jangan lupa dulu untuk like, komen, dan subscribe dan jangan lupa untuk share supaya makin banyak lagi orang yang tau channel ini oke langsung aja kita ke bahan-bahannya, ini super duper gampang kali dicari kita tinggal persiapkan telur, kemudian ada tepung terigu, lalu ada gula kemudian kita persiapkan susu cair, kemudian ada minyak makan, SP, lalu ada baking powder dan sekarang untuk cara pembuatannya, kita langsung pecahkan aja 4 butir telurnya ini 4 butir telur ukuran kecil ya, kalau misalnya kalian punya ukuran besar pakai 3 aja sekarang kita mau langsung mixer telurnya dulu sampai tercampur dengan rata sebentar aja dengan kecepatan yang paling rendah nah setelah udah selesai, kita langsung masukkan aja gula pasirnya sedikit demi sedikit, lalu kita bakalan mixer dengan kecepatan yang masih sangat rendah kita mixer sampai gulanya terasa udah menyatu sama telurnya kemudian sekarang kita masukkan SP, ini aku udah tim ya, kalian boleh di tim juga boleh enggak terus kita masukkan juga gula pasirnya, lalu kita mixer ini udah kita naikkan kecepatannya menjadi kecepatan yang sedang terus weh, kalau misalnya kalian disini udah merasa gulanya udah larut ke dalam telurnya sekarang tambahkan lagi semua sisa dari gula pasirnya tadi lalu mixer, ini udah dengan kecepatan yang paling maksimal kita akan mixer sampai telurnya ini benar-benar mengembang putih dan meninggalkan jejak kira-kira ini udah kita mixer 7-8 menit dan adonannya udah meninggalkan jejak yang benar-benar sangat jelas seperti ini, langsung kita matikan aja mixernya sekarang untuk langkah selanjutnya, campurkan baking powder dengan tepung terigunya lalu aduk-aduk, lalu sekarang kita mau masukkan tepung terigunya ke dalam adonan telurnya tadi dengan cara diayak, ini masukkan tepungnya itu sedikit demi sedikit ya kemudian sekarang mau kita campurkan dengan mixer tapi ini dengan kecepatan yang paling rendah sampai agak menyatu aja kemudian masukkan lagi tepung terigunya sedikit demi sedikit mixer lagi dengan kecepatan yang paling rendah lakukan hal yang sama sampai semua tepungnya habis untuk sisa tepung terakhirnya, aku masukkan minyak makan sedikit demi sedikit seperti ini lalu aku mixer dengan kecepatan yang paling rendah lalu kemudian setelah itu, aku masukkan semua minyak makannya kemudian bakalan kita rapikan dengan spatula seperti ini sampai semua adonan tercampur dengan rata ya nah kalau misalnya sebagian besar minyaknya udah menyatu dengan adonannya sekarang kita tambahkan susu cairnya sedikit demi sedikit juga lalu kita akan aduk sampai semuanya merata kalau misalnya udah rata seperti ini kita masukkan lagi sisa dari semua susu cair yang tadi kita tuangkan aja semuanya lalu bakalan kita aduk lagi secara perlahan sampai semua adonannya benar-benar menyatu dengan sempurna nah kira-kira adonannya udah tercampur seperti ini ini udah bagus sekali sekarang untuk langkah selanjutnya disini aku udah bagi adonannya tapi adonannya ini bisa kalian bagi sesuai dengan selera kalian ya terus aku campurkan dengan bubuk kopi dan aku aduk seperti ini disini juga aku tambahkan pewarna coklat supaya warnanya semakin cantik dan sekarang waktunya untuk kita tuangkan adonannya yang putih ke dalam loyangnya udah diolesin dengan mentega dan udah ditaburin dengan tepung terigu ini adalah lapisan pertama warna putih untuk bolunya sekarang mau kita kukus dan kukusannya sebelumnya udah harus kita panaskan terlebih dahulu sekarang mau kita kukus bolunya ini selama 10 menit pertama setelah udah 10 menit bakalan jadi seperti ini adonan untuk lapisan pertamanya sekarang kita mau tuangkan untuk lapisan coklatnya menjadi lapisan kedua seperti ini kita langsung tuangkan sampai semua merata lalu bakalan kita kukus lagi sama seperti yang tadi 10 menit kemudian setelah udah 10 menit ini dia sekarang kita mau buat untuk lapisan putihnya lagi ini adalah lapisan terakhir yang aku buat lalu kita akan tuangkan dan setelah udah merata kita akan kukus lagi selama 25 menit dengan api sedang nah setelah udah 25 menit ini bolunya udah matang untuk memastikan lagi kita bakalan tusuk pakai tusuk sate seperti ini kalau misalnya udah gak ada lagi yang lengket berarti bolunya udah matang sampai ke dalam nah ini dia bolunya setelah udah dikeluarkan dari loyang dan akan kita tunggu sampai dingin kemudian kalau misalnya bolunya udah dingin aku mau bagi dua jadinya bakalan seperti ini ada empat lapisan bolu dan aku kasih selai blueberry seperti ini kalian boleh ganti dengan selai coklat atau strawberry atau kacang atau apapun yang kalian mau kalau misalnya kalian mau ganti silahkan pokoknya kerasikan aja sesuai dengan selera kita masing-masing nah setelah udah semua lapisannya dikasih selai dan atasannya aku mau kasih topping biji widget jadinya bakalan seperti ini ini dia bolunya super duper cantik sekali dihias dengan bahan seadanya tapi hasilnya bener-bener mewah dan bolu ini bakalan super duper nagih kali kalian harus coba biar tau nagih yang aku maksud kayak gimana sekarang aku mau potong dulu bolunya dan ini waktu dipotong super duper lembut kalian harus coba pokoknya harus coba menu yang satu ini ini dia bolunya biarpun layer-layer dari coklat sama bagian putihnya itu gak terlalu rapi tapi it's okay ini bener-bener bolu yang super duper harus wajib kalian coba ini aku mau coba dulu tapi aku mau kasih tunjuk detailnya sama kalian ini bolunya berlapis-lapis dan pasti enak aku coba dulu ya ini bolunya super duper lembut kali bolunya ini menurutku dia bener-bener teksturnya padat berisi kayak gitu tapi tetep lembut moist sekali kalian harus coba dan ini kopinya gak terlalu berasa sih menurutku karena ini lebih dominan manis dan juga manis dari blueberry kalian harus coba wajib kali oke wey kalian harus buat di rumah ya kalau misalnya kalian udah buat di rumah seperti biasa jangan lupa tag aku di instagram supaya aku bisa lihat kreasi-kreasi dari kalian juga dan seperti biasa jangan lupa dulu untuk like, komen, dan subscribe dan jangan lupa untuk share supaya makin banyak lagi orang yang tau channel ini dan channel ini semakin berkembang terima kasih untuk dukungan kalian semua see you di video-video selanjutnya bye-bye